Oke guys, jadi udah waktunya makan siang lagi Sekarang aku mau makan fried chicken-nya Jadi setelah aku pesen paha bawah dan paha atas Cuma paha atasnya gak ada, aku bilang yaudah paha bawah aja dua-duanya Dan tadaaa, paha bawah jenis baru Ini sayap ya Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau bikin video makan-makan lagi Karena yang tapi kita makan-makan aja ya guys Daripada kita masak-masak terus Siapa tau kalian bosan, lihat yang aku masak terus Jadi video kali ini, aku mau bikin video 24 jam makan-makanan yang ada di Family Mart Sebenernya, aku pengen banget bikin videonya langsung disana Karena kebetulan sekolah aku, itu ada Family Mart-nya Jadi kayak pagi, aku bisa kesana Istirahat aku bisa kesana Pulangnya aku bisa kesana Tapi karena corona ini, aku gak boleh sekolah Jadi aku izin Dan kebetulan juga, ada juga online-nya Kayak bisa pake ojol gitu Jadi sebelum lagi videonya Jangan lupa untuk pincet tombol like, comment, share, dan subscribe kecil ini Kalian karena sesuatu gratis Dan langsung kita mulai ke makanan pertama Oke, jadi untuk haramannya Pertama-tama, aku mau makan Ta-daa Family Mart Authentic Bakery Baked with love, fresh from the oven Jadi ini bakau Wih, bakaunya keras banget kayak batu Nih ya Keras banget parah Seinget aku sih ya Seinget aku Family Mart tuh makanannya enak-enak Tapi ini keras banget sih Kayak batu sih Buset Gila ini sih keras banget sih Keras banget Mbak Pao nih Ih, keras-keras Tapi enak sih Kita penasin dulu deh Ini terlalu keras Dimakan Oke, jadi aku lagi manasin Mbak Pao-nya Dan Sambil manasin Mbak Pao-nya Aku mau makan Onigiri Ini enak banget sih Aku dulu sering banget beli ini di Nomor Point Eh, salah berarti Bukan ini yang enak banget Yang aku maksud Kalau yang di Family Mart Aku kayak gak pernah cobain deh Mari kita coba Tuh guys, cara buka Onigiri ya tuh Sudah, sudah, sudah Wih Ada langkah-langkahnya Mari kita makan Sambil manasin Aku bakal tambahin harga-harganya semua ya Biar kalian tau harganya tuh Seberapa dan Gokit atau enggak Onigiri ini Sering banget aku beli Pas aku sekolah dulu Karena kalau cemilannya Bukan nasi Itu kayak Gak kencang kan Jadi aku cemilannya nasi Untuk isi Kalian bisa lihat sendiri ya Isinya seberapa banyak Nah, aku ini isinya sedikit sih Harganya murah juga Dan ini lebih enak Kalau misalnya dimintain ke mbaknya Masukin ke oven dulu Agis Oke Kita tunggu bapaunya Anget dulu ya guys Biar empuk Oke guys Jadi bapaunya udah aku panasin Dan ini lebih empuk banget Jauh Eh, tapi temen-temennya yang dua ini tuh Lebih empuk gitu loh Daripada yang ini Sebelum dipanasin pun Dan ini kayak jadi Lebih Empukable Hmm, enak tuh Tapi telur aslinya keras banget Ini coba dengan citik hitam aja Enak, gak penang Oh, ini daging isinya Ini kayaknya daging Baru-baru ayam Atau apa gitu Ayam kecap ya Ayam kecap Ini bapaknya enak sih Isinya juga banyak Entah mengapain telur aslin tuh keras banget Tapi yang lain empuk Pake regerain telur aslin udah lama kayaknya ya Isi telur aslinya juga enak kok Hmm Oke guys Jadi makanan udah habis Tapi aku pesen juga minuman Ini enak banget guys Tapi aku bilang sih Kadang enak ada enggak Coba kita langsung ambil aja ya Ini jadi boba fresh milk Boba brown sugar gitu Nah, kalo di sekolah aku Ini kalo pake sedotan sterilis Kenapa ini kayak gempa bumi ya Kayak ada meteor gitu Kan sampe penyok Nah, di sekolah aku nih kadang enak Kadang enggak Nah, kita coba ini lagi enak atau enggak ya FYI Ini adalah boba pertama aku Semenjak karantina Aku belum beli boba Kecuali ini Hmm Bobanya nampel-nampel Hmm Bobanya enak sih Menurut aku nih salah tuh Buat terenak dan termurah Termurah yang terenak ya Soalnya Bobanya lembek Kadang-kadang lembek Tapi ini lagi enggak terlalu lembek Mungkin karena udah Dicamur sama es batu Kelamaan jadi dingin kan Nah Habis itu tapi minumannya Bener-bener hambar banget Mungkin kan es batunya udah mencair ya Rasanya enak sih Karena pesennya pake ojol Jadi lama Jadi udah enggak se-fresh itu Oh enggak apa-apa ya Bagus Aku jadi jarang meneng boba Gara-gara karantina ini Oke guys Jadi itu dia sarapannya Nanti aku bakalan lintas lagi Pas makan siang Bye-bye Oke guys Jadi udah waktunya makan siang lagi Sekarang aku mau makan Fried chicken-nya Jadi itu tadi aku pesen paha bawah Dan paha atas Cuma paha atasnya enggak ada Aku bilang yaudah paha bawah aja Dua-duanya Dan Taraaa Paha bawah jenis baru Ini sayap ya Cuman yaudahlah enggak apa-apa Sama-sama daging ini Nih guys Bagian favorit kalian Aku entah mengapa Aku enggak suka sih Makan kulit ayam gini Kayak ada beban Tersendiri gitu tuh Abisinya Ayamnya udah kecelakaan duluan Miring Misi gini kan Kecelakaan dia Saya kita sekalian review ya Apakah ayam Saya melihat itu enak Aku udah sering beli sih Di deket sekolah aku enak Ternyata agak-agak Tawar gitu lah Kayak Kayak MACD kali ya Tapi lebih enak MACD Tapi dari atasnya MACD Lebih enak KFG Oh iya Dan ini harganya juga murah banget 9 ribu sama 11 ribu Sangat oke lah ayamnya Oke Jadi aku beli minuman juga Aku beli 3 minuman Untuk makan siang Makan pagi Makan malam Bentar ya Aku ambil dulu Nah yang ini tuh green tea gitu Mari kita coba Ini hambar-hambar gitu Enak sih Kalau misalnya kalian gak suka manis Aku suka manis sih Cuma kalau minuman gak terlalu suka yang manis-manis Ini lumayan enak sih Oke next ini ada kayak sate-satean gitu Ini ada sate shiomai goreng Ini ada sosis Terus shiomai goreng dan sosis lagi sih Padahal aku mintanya yang gak double-double Wih ini kenapa nih kulitnya gini banget Oke Mari kita coba Apakah enak atau lebih aja Ini sosisnya kering banget sih Shiomai goreng guys Awet banget Kayaknya ini kalau misalnya masih panas Bukan gering banget gitu deh Kayak Ini keras banget Ini keras banget sih Bisa Shiomai goreng Terus kalau yang ini aku agak geli Kulitnya masih ngambang Tapi ini enak sih Gak keras Ini karena aku gak punya microwave Jadi aku gak bisa panasin gitu Kalau dipanahin pasti lebih enak jauh Ini kenyang sih makan sugede ini Lumayan banyak Yang panjang Jadi tadi aku pesen beberapa Dan beberapa kayak gak ada Terus ditukar-tukar sendiri sama banyak Aku suruh tukar-tukar sendiri aja Tapi yang enak ya Abis woy Oke guys Jadi itu dia makan siangnya Nanti aku bakal anjol lagi pas makan malem Bye-bye Oke guys Sudah aku punya makan malem Jadi aku beli dua nasi Yang satu Kung Pao Chicken Rice Yang satu Spicy Mayo Chicken Rice Nah kayaknya aku mau makan yang Kung Pao aja Karena aku Kalau mayonya kebanyakan Aku enak ya Jadi aku mau Kung Pao aja Walaupun Sebenernya aku gak tau Kung Pao itu apaan Tapi harganya 25 ribu Menurut kalian murah gak sih? Menurut aku ya Ada yang lebih murah sih guys Kantin sekolah aku dulu yang 5 ribu Udah kenyang Nasi, telur, kuah Itu Rahasia anak sekolah ya Menyedihkan sekali ya Kayak hari makan nasi sama telur Sama kuah Saabrek Oke Jadi dia bentuknya seperti ini Ini kalau dari namanya Kayak nama-nama Cina gitu ya Nasi Kung Pao Oh siapa ini gak tau Itu Kung Pao apaan? Bentar aku mau ambil minum dulu Aku akan beli tiga minuman hari ini Oke Jadi minumannya untuk malem ini Ice Club Pond Boba Tapi Bobanya gak ada Oke Mari kita colok aja Wah Kok kopi? FYI Kalau misalnya kalian gak tau Ini jam Setengah Sebelas malam Dan aku gak bisa menem kopi Sebenernya aku bingung nih kopi atau? Kalau misalnya ini kopi Aku akan tidak tidur Sama besok pagi Ini kaki kopinya enak sih Aku sebenernya suka sama kopi Cuma aku gak bisa menerima efek-efeknya Ini lagi kita makan Tapi ini Wih nasinya keras banget Ini belum aku kukus sih Misalnya kan di microwave ya Kalau dikukus kayaknya Gak asik banget dikukus Makan Kok penyal ya? Menurut aku ini hasilnya di sedikit Tuh sedikit kan Ya kalian bisa lihat sendiri pokoknya ini sedikit Gak terlalu numpuk tinggi juga Cuma Ya gak terlalu sedikit banget Tapi gak sebuahnya Kalau misalnya kalian makan di warung gitu Ini ayamnya Ya Kalau 25 ribu kayaknya udah bisa dapet Ayam juga di warung Sama dapet lauk-lauk sayur-sayur yang lain Tapi lebih enak makan di warung nih Ini cuman oke lah Masih bisa dimakan Cuman sebagian doang nasinya yang keras Kalau nasi keras nih My craft keras kan ya Oke Maka kita minum chips Ini Femi Cafe Ini sih kayak kopi pandan gitu loh Eh aku bingung deh Ya karena aku suruh orang rumah aku coba dulu ini kopi atau bukan Oke guys Jadi yang terakhir untuk hari ini Aku beli roti Dan rotinya nih Gede-gede banget Segede itu guys Dan Yang ini bentuknya gak kak banget sih Ini harusnya bentuknya Ya lurus gitu Nah jadi dia kayak gini Karena kegencet Dan isinya beef gitu Dan ini cuman berapa belas ribu gitu doang gitu Ya aku bingung mau makan yang paling kecil aja deh Makan Emu gak tau kenapa ya Kira-kira kulang fresh gitu Kayak ada bawa-bawa makanan yang udah lama gitu loh Kalau misalnya yang Beli di mall Bawa pulang Sampai besokannya kan juga masih enak ya Kalau ini tuh kayak ada Makanan yang kayak udah lama di demen Cuman kan rotinya juga gak awet juga lama-lama ya Dan kayaknya ini sama ya Kalau misalnya dipanasin dulu kayak bakal lebih enak gitu Dan iya guys Ini kopi Ini abon atau keju ya Ini abon deh kayaknya Ini kopinya enak sih Pengen abisi rasanya Aku bilang kopinya enak banget Aku rotinya rada-rada anyep guys Jadi kayaknya Akan aku makan besok aja Oke guys Jadi segitu dulu video 24 jam makan Makanan dari Family Mart Kayaknya lebih seru kalau misalnya makan disana Cuman karena lagi kuarantin gini Dan aku gak tau kapan aku bisa keluar rumah Kayaknya masih lama Jadi kita pesen aja Mungkin kalau misalnya kalian pengen aku makan 24 jam makan makanan yang 2 Maret Alpamart Atau Dimanapun Yang bisa online kan Komen aja Rancang aku bawa bikin yang buat kalian Oke guys Jadi segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka sama video kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Comment, share, dan subscribe video ini Karena saya suka video gratis And see you in the next video Bye-bye Love you guys Mwah